Sosok bos kerajinan Tembaga Tumang Boyolali yang diduga jadi korban pembunuhan, aktif di masyarakat. Bos kerajinan Tembaga Tumang Cepogo ditemukan tewas di dalam rumah, Jumat, 3 Mei 2024. Saat ditemukan di rumahnya yang ada di kampung Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, tubuh pria bernama Bayu Handono itu penuh luka. Diduga laki-laki berusia 36 tahun itu menjadi korban pembunuhan. Kepala Desa Cepogo, Mawardi mengatakan korban merupakan salah satu warganya yang dikenal baik dan tak pernah bermasalah dengan masyarakat sekitar. Korban merupakan warga Dukuh Gunung Sari RT01, RW15, Desa, Kecamatan Cepogo. Keseharian kalau pagi, dia di sana, Gunung Sari, Cepogo, karena memang punya usaha logam, kalau sore atau malam hari akan kembali ke sini, rumah di Kebonso yang jadi tempat kejadian perkara, katanya, Sabtu, 4 Mei 2024. Dia menyebut sosok korban merupakan pribadi yang baik. Korban pun banyak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat usahanya di Gunung Sari. Tak jarang dia juga cukup aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hari Rabu kemarin, 2 Mei, yang bersangkutan masih ikut gotong royong di tetangga sekitar. Karena kebetulan ada tetangga yang punya hajat menikahkan anaknya, tambahnya. Sementara itu, Yovita Almi salah satu tetangga di kampung Kebonso mengaku jika korban memang banyak beraktivitas di Tumang. Dia pun jarang melihat korban di rumahnya ini. Rumah ini itu cuma buat tidur, karena aktivitasnya sehari-hari itu di Tumang, tambahnya.